Dehatsu Sigrat tipe Air Grey tampil menawan dengan desain modern dan warna abu-abu yang elegan. Mobil ini menawarkan kabin yang luas untuk tujuh penumpang, fitur keselamatan lengkap, dan efisiensi bahan bakar yang mengusankan. Pilihan sempurna untuk keluarga yang mengutamakan kenyamanan dan kepraktusan dalam berkendara. Halo selamat datang di channel Aris Arianto. Nah kali ini saya akan coba mereview satu unit Dehatsu Sigrat tipe Air. Tipe Air itu ada dua, Air Manual sama Air Automatic. Dan tipe Sigrat pun ada banyak varian mulai dari tipe D, M, X, R, Air Deluxe. Mulai dari DP 3 jutaan untuk yang tipe D, sedangkan ini tipe R-nya DP mulai dari 5 jutaan. Saratnya terutama yang DP 5 jutaan itu harus bay checking clear, datanya lengkap, dan cicilannya pasti agak besar. Dan buat sama sekalian yang ingin cicilannya ringan, tenornya enggak panjang-panjang banget, bisa DP-nya dinaikkan. Nah seperti apa kelengkapan dan aksesoris dari mobil ini? Mari kita lihat di channel Aris Arianto, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah Dehatsu Sigrat tampilan dari bagian depan lampu sudah LED. Lampunya LED, lampu send. Di sini bagian grillnya berwarna hitam glossy dan kombinasi warna krom. Di logo tengah di sini ada tulisan S warna krom. Dan di bagian bawahnya sudah terdapat poklem. Sudah full cover poklem berwarna hitam glossy. Dan di sini ada air dump, dua air dump dan tempat plat nomernya sudah terpasang. Dan ini tampilan dari bagian depannya seperti ini. Wah cakep. Mobil paling laris di Indonesia. Harga murah, ekonomis, fasilitasnya lengkap. Nah ini mobianya. Nah ini dari tampilan bagian samping sebelah kiri ya, bagian depan. Peletnya sudah pressing. Ukuran bannya 1.75 x 65 ring 14. Rem bagian depannya cakram. Dan untuk yang metrik sudah HBS ya. Di sini ada madgat ya, penanci peratan lumpur. Dan sepionnya sudah retrek. Sepionnya berwarna hitam ya. Dan ini contohnya berwarna grey, tapi tetap sepion berwarna hitam. Kaca film depan sudah full kaca film. 20% clear. Talang airnya sudah terpasang. Di sini ada tulisan sigra ya, tuh. Di sininya. Kaca film samping 60%. Untuk handlenya satu warna dengan bodi ya, seperti ini. Nah ini tampilan dari bagian samping sebelah kiri. Nah ini tampilannya seperti ini. Tempat buka tanki BBM ada di samping sebelah kiri di sini. Nah ini tempat tankinya. Ban bagian belakang ya. Kram ban sama, 175 per 65 ring. 14. Kram bagian belakangnya terombol ya. Mobi ini sudah dilengkapi dengan cat anti-karat ya. Jadi nggak usah pasang lagi. Sudah cukup. Kalau beli anti-karat, full sama pen protection sudah lumayan harganya. Nah ini tampilan dari bagian belakang ya. Ini bagian belakang. Antenanya sudah pakai sakpin antena. Ini spoiler ya. Kombinasi berwarna hitam. Hanya ada di sigra. Di kakaknya nggak ada ya. Yang ini. Ini Kaca film bagian belakang. Dan ada wafer. Dan garnish-nya ini full pintu bagian belakang ya. Ini Ini nggak nyala ya. Ininya cuma reflektor aja. Ini rem belakang ya. Lampu-lampu belakang. Dua rem. Boom mundur. Lampu sen. Sini ada emblem sigra. Air 2 PPTI. Dan untuk yang tipe Air ini sudah dilengkapi dengan kamera ya. Ini kameranya. Nah ini kamera. Nah ini kameranya. Dan ini emblem Astral DHSU. Dan juga sudah terdapat dua sensor parkir mundur ya. Sensor parkir. Ini untuk wing direct dari bagian belakang. Untuk Peleknya. Pelek ban sharepnya itu racing ya. Ini termasuk ban yang dipakainya. Jadi lima pelek racing untuk tipe Air dan Air Deluxe itu sudah full racing. Jadi Kalau kempes ban tinggal pasang. Nggak usah copot lagi. Buka Ban sharepnya dari sini. Nah ini untuk membuka tanky. Apa? Ban sharep ya. Ini jaring bagasi. Karpet bagian belakang. Untuk joknya itu bisa dilipat untuk nambah ruang bagasi. Jadi untuk yang tipe Air sudah ada header sampai baris ke-3. Kalau ruang bagasinya kurang. Ini tinggal dilipat ke bagian depan. Ini ruangannya. Nah ini dari bagian samping sebelah kiri bagian belakang ya. Wow. Lihat susi gra tipe Air. Nah kita Kuka di baris ke-2. Nah dari samping sebelah kanan ya. Ini ada Power window. Tempat penyimpanan botominum. Dan speaker. Ya. Empat speaker terpasang. Handlenya ini chrome ya. Nah ini joknya Fabric. Karpetnya blue drum. Multi fungsi ya. Di sini ada Lighter. Ya di bagian Baris ke-2. Di console boxnya. Kantong joknya sudah terpasang. Dan Interiornya berwarna hitam ya. Ini untuk kisi-kisi Air sirkulator ya. Ini yang membantu proses pendinginan Ke baris bagian ke-2. Sampai baris ke-3. Dan di sini ada polumenya. Polumenya ini lampu kabin ya. Ini lampu kabin. Ini baterainya dicompot. Nah seat bayernya sampai Baris ke-3 ya. Sudah terpasang. Kalau misalkan mau naik Ke bagian baris ke-3. Ini jok bagian tengahnya Itu one stop tumble. Jadi satu klik. Langsung kebuka. Naik ke bagian belakang. Dan jok tengah ini Bisa diatur maju-menur ya. Untuk menambah keleluasaan Ruang bagian tengah Sama bagian belakang. Nah kita masuk ke Bagian driver. Nah ini Untuk sentral power window. Kita buka pintu bagian driver. Ini sentral power window-nya Ada di sini. Ini pembuka dari dalam. Tempat penyimpanan botol minum. Ini kombinasi warna ya. Di sini ya. Ada hitam dan grey ya. Di sini ada Untuk tekanan ban. Di sini ada Hologram. Dehatsu. Tanki BBM-nya Pembukanya dari sini. Nah ini karpetnya ya. Multipungsi. Blue drew ya. Seperti ini. Pembuka cup mesin Ada di sini. Dan ini untuk Sentral Electric mirror Dan juga Read track ya. Untuk kisi-kisi AC-nya Di sini ada Chrome ya. Ring Chrome. Nah ini untuk Speedometernya Seperti ini. Mobil ini sudah dilengkapi Dua airbag ya. Airbag bagian setir Dan di Pamping sebelah kirinya Ada di sini. Nah ini untuk Kisi-kisi AC yang Dari bagian dashboard ya. Seperti ini. Audionya ada Data screen ya. Sudah plus camera. Dan ada sensor mundurnya. Ini untuk Lampu darurat. Pembu AC-nya Manual seperti ini. Untuk sirkulasi Udara Yang luasnya Ini yang Manual. Dan ini tempat Penyimpanan koin. Di sini bisa. Ini Power update Di bagian depan. Di sini juga Ada tempat Penyimpanan Atau wadah lain ya. Untuk console box-nya Di sini ada console box Di bagian dashboard ya. Tempat buku service Dan lain-lain ada di sini. Juga USB-nya ada di sini. USB Dan Sahabat juga Membeli mobil DHSU SIGRAS Sudah mendapatkan Satu set Pembersih mobil Seperti ini. Ada kotak P3K Ada Tempat Box di sini. Dan tua set Sama kunci rodanya Ada di Jok bawah sini ya. Nah ini Untuk Pemadam ya. Tabung pemadam Juga udah dapet. Nah air hand grip Sun visor Di bagian penumpang Kiri depan ya. Ada cerminnya. Ini Spion Dalam Lampu baca Dan ini Sun visor Di bagian Driver Juga di sini ada cerminnya. Ini ruangannya. Nah berwarna hitam Jadi Tidak Cepat kotor Nah kita Ke bagian Depan Lihat ruangan mesinnya. Nah dari kap mesinnya Di sini kap mesin Sudah ada peredamnya ya. Sudah ada Peredam Tambahan seperti ini. Ini ruangan mesinnya. Mesinnya menggunakan Mesinnya 1200 cc Dual VPPI ya. Di sini ada Nomor rangkanya Ada di sini. Engine Nomor engine Ada di bawah Di situ. Untuk perawatan hariannya Ini ya. Ini untuk Air kulen Radiator Air wafer Ini akinya Sikring Ya perawatan harian Ini untuk Cek oli Minyak rem Ya Sangat simple Dan mobil ini Termasuk mobil yang Paling laris Di Indonesia Penjualannya Tiga bulan pertama ini Di tahun 2024 Itu udah Lumayan 16 ribuan Jadi Tunggu apa lagi Sahabat Silahkan hubungi Aris Di 0817 440 Saya berada Di acara Dasyuk Cibinong Bogor Terima kasih Sudah menonton Selamat menikmati